Intro Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Topik hari ini terkait dengan Ustadz Abdus Somad mengaku takjub Karena jamaah yang menyaksikan ceramahnya ramai Hingga tumpah ruah setelah undangan tausiahnya viral di media sosial Dan bahkan tidak hanya penolakan Bahkan foto Ustadz Abdus Somad sendiri di edit pakai behel dan bermacam hal Ini adalah salah satu contoh Banyak bulian, banyak cacian kepada Ustadz Abdus Somad Mari kita baca komentar-komentar yang masuk Baik yang pro atau yang kontra Dari Amat Myang, sehat selalu Ustadz Ustadz dan jamaah bahagia bisa bersilatur rohim Tapi ada orang yang tidak bisa tidur melihatnya Ada apa dengan hatinya Orang seperti itu disebutnya di daerahku Stokham Masya Allah, montaz wa mabruk alaih Munafikun kepanasan baca berita ini Sehat terus Uwaz Yang menolak cuma segelintir orang Namun berapa Dan karena didukung media dan buzzer seakan banyak Semoga Uwaz selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Tetap adakan pengajian abaikan aliran Nusantara Yang sukanya bubarin pengajian Ad Santri Garda Terakhir NKRI Semoga sehat selalu dan berkah umurnya Diterima amal ibadahnya Amin Inti dari semua ini hanya satu Jangan pernah mengotak, ngatik atau merubah Mengacak negara dan bangsa Republik Indonesia Dengan dalil apapun dari Sabang sampai Merah Oke Dan sudah berpegang teguh Dengan Pancasila sebagai penjabarannya Dan beragama Islam Kristen Buddha Hindu Dan bercampur dengan berbagai negara Yang sudah hidup bersama Dengan tenang adum Ayam, tentram dan normal Akur secara sehat jasmani dan rohani Di antaranya masyarakat Sesama umat seluruhnya dengan baik Oke Yang hadang 30 ekor Yang hadir 30 orang Sehat selalu Uwaz Uwaz ini bukan ulama kaleng-kaleng Ini ulama asli berilmu Setiap jamaah bertanya Beliau menjawab sesuai keilmuan Hadis dan Al-Quran Bukan asal jawab saja Mau ngudang beliau Ceramah itu harus antri Satu tahun Baru beliau bisa hadir Saking padat jadwal beliau ceramah Sehat selalu Tuhan Guru kami Ustadz Abdus Hamad Semoga Allah selalu menjagamu Salamat tidur Padahal dia Ustadz Kawincerai Perilaku yang gak sesuai Nabi Senantiasa sehat Uwaz Dan diberikan kemudahan dan kelancaran Dalam menegakkan syariat Islam Pengikutnya pasti bukan orang pinter Jahuilah si somat Biar hidup kalian selamat akhirat Kaum munafikun Pede kepanasan Lihat ulama besar ceramah Judul kok propagatif banget sih Semoga Ustadz Abdus Hamad Selalu dalam lidungan Allah Tetaplah istiqomah menjalankan tugas Mulia Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Itulah komentar-komentar Para netizen Baik yang pro Ada yang kontrah Terhadap Ustadz Abdus Hamad Di mana-mana Tidak hanya di Jonggol Bogor Di Madura juga ada penolakan Di berbagai edara Juga ada penolakan Tapi Penolakannya itu Ada adalah Hanya segelintir orang saja Tidak banyak begitu Tidak sampai ratusan begitu kan Ini hanya segelintir orang Maka kemudian Ini adalah Pasti ada Oknum yang memainkan Peran Terhadap penolakan-penolakan Ustadz Abdus Hamad Di berbagai daerah Saya yakin bahwa Seperti Ustadz Abdus Hamad Saya yakin bahwa Beliau adalah NKRI sejati Bukan XHTI Bukan FPI Dan lain sebagainya Saya yakin bahwa Beliau Nasionalis Dan bahkan Menjunjung tinggi Terhadap Nilai-nilai Pancasila Bahwa Ada yang mengatakan Bahwa Dari penolakan-penolakan Di Jonggol Bogor Itu Hanya berupa Pernyataan Bukan Apa namanya Bukan penolakan Terhadap demo Dan sebagainya Itu berbentuk Hanya penolakan Mari baca Apa namanya Komentarnya Atau Yang sebenarnya Yang dibuat oleh CNN Indonesia Seperti ini beritanya Was pamir Tauziahnya viral Sampai bikin Jamaah Tumpah ruah Pendakwa Kondang Ustadz Abdul Somad Mengaku Tajub Karena Jamaah Yang menyaksikan Ceramah ramai Hingga Tumpah ruah Padahal Menurutnya Tidak Terdapat banyak Balehu Tentang Tauziahnya Kali ini Di Masjid Citra Indah Jonggol Kabupaten Bogor Jawa Barat Biasanya Kata Was Setiap kali Dirinya Diundang Ceramah Terdapat Banyak Balehu Terpasang Di Sepanjang Jalan Meski Demikian Kata Was Jamaah Yang hadir Begitu banyak Hingga Tumpah ruah Berdasarkan Pantauan Dari CNN Indonesia Dotcom Di lokasi Jamaah Begitu Antusias Mengikuti Pengajian Was Salah Satunya Seorang Panitia Menyebut Jamaah Sudah Berdatangan Sejak Pukul 17.00 Ribuan Jamaah Terlihat Relah Berdesakan Di dalam Masjid Demi Mengikuti Tauziah Was Jamaah Bahkan Meluap Hingga Ke Pelataran Masjid Oh Kenapa Jamaah Bisa Banyak Berlimpah Ruah Ujar Was Ternyata Iklannya Heboh Di Media Sosial Lanjutnya Belakangan Was Mengetahui Ternyata Undangan Cerama Di Jonggol Ini Heboh Di Media Sosial Was Mengatakan Beberapa Waktu Sebelum Ia Menghadiri Acara Ini Sejumlah Sahabat Menghubunginya Dengan Nada Khawatir Mereka Bertanya Apakah Was Akan Tetap Menghadiri Undangan Cerama Tersebut Atau Tidak Berespon Itu Was Mengirimkan Video Umak Yang Meminta Was Datang Mengisi Tausia Jadi Apa Namanya Dari Pernyataan Ini Dari Yang Dibuat Oleh CN Indonesia Bahwa Ustadz Pernah Mengatakan Kok Banyak Jamaahnya Nah Dia Kaget Karena Ada Isu Penolakan Dan Bahkan Menjadi Viral Kata Ustadz Abdus Somad Dan Ini Menjadi Bahan Tertawaan Bagi Mereka Yang Datang Terhadap Cerama Ustadz Abdus Somad Dan Kesal Terhadap Orang-orang Yang Menolak Ustadz Abdus Somad Maka Disinilah Yang Kemudian Yang Saya Katakan Bahwa Hanya Segelintir Orang Dan Bahkan Mungkin Oknum Yang Memainkan Peran Seperti Ini Maka Kemudian Yang Menjadi Permasalahan Disini Adalah Bukan Apa Namanya Suka Tidak Suka Terhadap Cerama Ustadz Abdus Somad Tapi Penolakan Secara Terbuka Di Media Sosial Mari Kita Baca Komentarnya Orang Langsung Drop Kaum Pura-pura Bahagia Semoga Semakin Bertambah Banyak Umat Islam Yang Menjadi Paham Beragama Islam Supaya Tidak Menjadi Islam Hanya Keturunan Atau Islam Ikut Ikutan Ini Semua Akibat Adanya Penolakan Dari Belasan Orang Akhirnya Malah Mikin Orang Berjubah Yang Hadir Terima Kasih Buat Yang Nolak Wah Akun Gancer Gancer Kelojotan Berkelimangan Ini Pasting Kleler Alhamdulillah Makin Banyak Orang Yang Mengaji Ilmu Agama Semakin Dijauhkan Dari Datangnya Bala Dan Bencana Yang Cinta Awas Itu Banyak Tapi Yang Benci Lebih Kuat Suaranya Dan Sibuk Ngurusin Orang Yang Bukan Urusannya Semoga Allah Selalu Menjaga Dan Melindungi Ulama Indonesia Amin Moga Awas Selalu Sehat Alhamdulillah Sehat Selalu Awas Beberapa Segelintir Munafikin Pastinya Tak Bisa Tidur Alhamdulillah Sehat Selalu Ustadzku Saya Salah Satu Saksi Yang Yawmil Kiamah Nanti Bahwa Ustadz Yang Dalam Ceramanya Sesuai Ketuntutan Al-Quran Dan Sunnah Alhamdulillah Semoga Seluruh Keluarga Besarnya Selalu Dalam Lindungan Allah Diberikan Kesehatan Yang Prima Diberikan Limpahan Rahmat Rezekinya Yang Selalu Dimudahkan Segala Urusannya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Tuhan Yesus Datang Untuk Mengenapi Hukum Taurat Dan Parah Nabi Dan Setelah Tuhan Yesus Datang Tidak Ada Lagi Nabi Hanya Para Murid Tuhan Yesus Yang Menyebut Nabi Adalah Palsu Sebab Mesias Mesias Palsu Dan Nabi Nabi Palsu Akan Muncul Dan Mereka Akan Mengadakan Tanda Yang Dasat Dan Mujizat Sehingga Sekiranya Mungkin Mereka Menyesatkan Orang Orang Pilihan Juga Camkanlah Aku Sudah Mengatakan Terlebih Dahulu Kepadamu Jadi Apabila Orang Berkata Kepadamu Lihat Lah Ada Di Padang Gurun Jangan Kamu Pergi Di Situ Atau Lihat Ia Ada Di Dalam Bilik Jangan Kamu Berjaya Inilah Orang Yang Aku Ustadz Tapi Selalu Pamer Kecongkokan Tak Pernah Sekalipun Terlihat Dari Sikapnya Yang Rendah Hati Dan Mencerbakan Sebagai Ulama Selalu Menunjukkan Kalau Dia Itu Wah Dari Segala Hal Istighfarlah Dirimu Wahai Ustadz Abdus Somad Intropeksi Dirimu Kenapa Banyak Yang Tak Menyukaimu Karena Masih Banyak Umat Islam Yang Masih Berada Di Jalan Allah Takut Untuk Menghina Menghujat Apalagi Menghujat Dan Memfitnah Pimpinan Sendiri Mengajak Orang Untuk Membenci Pemerintah Seperti Yang Kau Ajarkan Ustadz Dirimu Ini Kesimpulannya Banyak Yang Pro Dan Kontra Terhadap Cerama Ustadz Abdus Alman Sekali Lagi Saya Tekankan Dan Indukasi Bahwa Siapapun Ustadz Siapapun Para Ulama Yang Masih Cinta Kepada NKRI Maka Itu Bukan Radikal Tonton Terus Channel Hoda Podcast Raya Ini Karena Ada Berita Menarik Dan Viral Setiap Harinya Salam Para Netizen Salam Inspirasi Salam Inspirasi Bagi Kita Semua